Deklarasi perang melawan hoax ini disuarakan oleh Polresta Pontianak bersama sejumlah organisasi jurnalis seperti aliansi jurnalis independen Aji Pontianak, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalbar, serta komunitas masyarakat anti fitnah. Dalam deklarasi ini, Polresta Pontianak mengajak semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Pontianak, secara bersama memerangi berita bohong. Berita bohong atau hoax dianggap sangat berbahaya jika tidak ditanggulangi secara bersama, terlebih di tahun politik seperti saat ini. Sejauh ini Polresta Pontianak telah menangani sejumlah kasus terkait penyebaran hoax. Polisi juga menyatakan akan menindak-tegas semua pelaku penyebar berita hoax. Berdasarkan undang-undang, pelaku penyebaran hoax akan dijerat dengan pasal pelanggaran undang-undang ITE dengan hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Iksan Ginajara, Kompas TV Pontianak. Terima kasih masyarakat Pontianak, mendukung polisi, melangkau hoax. NKNI, harga mati!